Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys disini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian Yang ada di instagram Yaitu hacker Malaysia di mata dunia Bagaimana pandangan dunia Dengan hacker yang ada di Malaysia So ini daripada channel Alip Whitehead Jadi abang Alip Whitehead ini Senantiasa nge-share perkembangan Hacker yang ada di Malaysia Dan saya penasaran sekali Dan saya juga ingin tahu bagaimana Hacker Malaysia di mata dunia Jom kita tengok videonya guys Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh So Kau masih dah lama yang terampak video aku Dekat youtube Tak nampak dekat tiktok Dekat facebook, instagram Memang korang takde lah Sebab aku tak approve kan So hari ni Aku nak tunjuk rambut baru aku Oh ok So Aku sumpah tak menyesal Dengan tiri rambut Aku rasa macam Oh aku rasa macam memang Segar gila Aku boleh mandi tiap hari Aku tak payah fikir Nak hair dryer rambut Aku macam Dulu rambut aku Nak dekat bawah ni Lepas tu sekarang ni Mela kotor Jadi macam Insom ga kan So macam aku rasa kita tahu Bulan lepas Aku rasa tak silap aku Dalam bulan Jun Ataupun Julai Ok dalam bulan Jun lah Memang benda tu jadi bulan Jun So ada satu Ops yang kita panggil Ops patuk Ok Yang kita dah pernah Attack hacker India Dia bukan attack hacker lah Tapi attack website website Attack CPC Attack server-server Yang ada dekat India sana Ok Sebab apa diorang attack Aku rasa aku tak boleh beritahu Sebab korang boleh pergi sendiri Dekat aku punya Apa Video-video lepas Aku dah publish balik Korang boleh pergi tengok So Dragon Force Malaysia Local host Apa lagi nama Team Malaysia lah Aku tak ingat sebenarnya Tapi yang aku tahu Dragon Force Malaysia je lah Tapi ada lagi banyak Team-team lain yang Nak cakap terus Serta pun tak juga Tapi ada juga Hacker-hacker daripada Indonesia Contoh ada TV So Garuda Apa tadi Ganosek Macam-macam lagi Jadi hari ni aku just nak Beritahu korang Apa pandangan dunia sekarang Dunia lah Bukan pandangan orang-orang Malaysia lah Bagi aku macam Untuk Aku tak adalah nak fanboy Fanboy orang panggil Ok lah Lebih kurang macam tu lah Aku tak adalah macam Hype sangat Tapi aku macam happy lah Sebab Ada Macam mana agak Ada hacker daripada Malaysia Yang boleh sampai tahap Yang aku nak cerita So Dragon Force Malaysia Diorang bukannya setakat Menggegarkan Israel Tapi diorang juga Menggegarkan India So bila diorang dah Gegarkan India Diorang dah gegarkan Israel Benda ni dah jadi Macam satu global issue Isu yang dekat dunia ni Macam Macam ambil pot lah So korang tahu tak Redware Redware ni merupakan satu Macam nak cakap eh Aku rasa diorang macam Cyber security punya researcher lah Macam buat-buat research Pasal hack ini Hack itu Kalau korang buka Diorang punya website Memang banyak gila Research-research yang diorang buat Tapi tak adalah Setakat Dragon Force je Tapi ada juga Sebenarnya dekat dunia Banyak hacker lah Memang hacker-hacker luar Buat lagi teruk Daripada Dragon Force Malaysia Buat Tapi korang bayangkan Dragon Force Malaysia Boleh masuk dekat dalam Ada cyber security researcher Ataupun Aku tak tahu lah Apa perkataan tu Diorang buat 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 report Ini bukannya macam Buat Simon Scholar Tapi diorang buat report Diorang memang follow Rapat forum Dragon Force tu Sampai daripada A Sampai Z Diorang boleh tahu Apa yang Dragon Force Malaysia ni Buat Apa tool-tool yang diorang pakai Macam-macam lagi lah So selain daripada Redware Ada juga satu Organisasi Aku Aku sebenarnya tak tahu Diorang ni organisasi ke apa Tapi aku rasa Macam biasa aku punya palatau Diorang ni pun Aku rasa researcher juga Nama company ni adalah Cloud Set Kejap aku nak check betul ke Cloud Set So diorang pun macam Follow rapat Dragon Force Malaysia ni Diorang buat apa Diorang bagi tahu yang Diorang buat macam report Macam Redware Tadi diorang cakap Yang diorang ni pakai tool apa Apa website And diorang hack Lepas tu Semua-semua-semua So first Kau orang tengok kata ni Redware Adversary Dragon Force Malaysia Ops patut hashtag India Bukan hashtag Slash Ops India So Ops India ni pun Orang Aku tak Aku rasa hacker daripada Malaysia je pakai Ops patut Tapi hacker-hacker luar Diorang pakai Ops India Sebab diorang tak nak Macam nampak sangat Diorang puluh Dragon Force lah So artikel ni dia keluarkan Pada 14 Jun Aku dah lama tak buat video So aku tersesok Aku tengok tu Dragon Force Malaysia Launched a series Of cyber attack Against government of India Aku bayangkan Hacker Malaysia Attack government India Benda tu macam Bagi aku macam Mind blown out So kita tengok bawah pula Ops patut New campaign Betul lah Benda tu memang Satu campaign Ataupun kita panggil Betul lah campaign lah Betul-betul Kemarin kan Setelahnya kita sudah Mereact juga guys Istilahnya Masa Abang Ali White Hat ini Ya berkenaan Membahas tentang Malaysia Nge-hack istilahnya Pemerintah Website-website yang ada Di India guys Nah seperti itu Dan kita kayak Wow keren banget Dan Indonesia juga Ikut seperti itu Kan aku dah explain Kat video lepas Kenapa diorang Buat attack ni Sebab Controversi Apa nama tu Numpu Sharma Dia ni macam Kutuk-kutuk Nabi Muhammad So macam AKK dia daripada Malaysia tak suka So diorang pergi Bantai ni Betul-betul So kita turun Bawa sikit lah Aku Benda-benda atas ni Macam aku dah baca Tapi aku just Nak go through Dengan korang Aku nak go through Je sebenarnya So macam kita Boleh nampak kat sini Kau tengok ni Apa The group is Non-pro-Palestinian Activist group Located in Malaysia And I also Working with Several threat group In the past Including TD Dimension And Relax Crew So nama Relax Crew Dengan TD Dimension Pun keluar juga kat sini Bagus-bagus-bagus Aku sebut So yang tu Tak best Tak best Before Ops patut Dragon Force Malaysia Target organisation And citizen across Israel With Ops Bedil Ops Bedil Reloaded And Ops RWM Okay to be honest Aku pun tak tahu lah Red Without Mesti ni Ops apa tau So sorry lah Okay korang boleh tengok kat sini Recent attack Diorang memang kaji Attack-attack apa yang diorang buat Maksudnya macam Okay Diorang ni lebih kurang macam Journalist Tapi diorang akan Buka satu persatu tau Contoh dia macam DDoS attack So macam sebelum ni Diorang ada buat DDoS attack Dekat Mod 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 government India Lepas dengan BJP Dan ORT So banyak-banyak lagi lah Nak rambut aku macam Tak kena eh Apalah Okay So macam biasa lah Sepatut DDoS attack DDoS attack ni memang Benda yang Saya nak cakap eh The Animal activity Hacker Malaysia Diorang akan buat juga DDoS ni Tengok tu Sampai kat sini Diorang ada cakap juga Limited tu Slow Solaris DDoS tool DDoS reaper Hammer And banyak lagi Open source Yang ada dekat GitHub So maksudnya Diorang follow rapat Apa tool tu Yang Dragon Force ni pakai Okay Bawah macam biasa Apa Defacement Defacement Kalau korang nak tahu Memang hacker daripada Malaysia Terutamanya Dragon Force ni Diorang attack lebih kurang 2,000 website 2,000 tu Bagi aku Tak kena lah nak cakap Macam Macam hacker daripada Bangladesh Pernah attack website 200,000 Tapi yang tu Itu diorang dah On another level lah Bagi aku macam hacker Malaysia Kalau diorang dah boleh Berjaya hack 2,000 website Dalam masa Singkat je Benda tu pun dah jadi Macam satu Satu apa orang panggil Satu tu lah Malah cakap Korang Ini defacement Yang orang buat Kalau korang nampak Itulah Betul Kat bawah ni Yang paling aku kelakar Kau tengok ni In addition to numerous Defacement Dragon Force Including localhost Man GTX Man GTX pun masuk Aku macam Nama aku mana Aku macam tak tahu lah Tak apa-apa lah Nak buat macam ni kan So kali ni kita nampak Macam ada satu Hacker daripada Malaysia Satu kumpulan lah Kita panggil Diorang ni sebenarnya Satu komunitas Yang orang pelukus Malaysia So ni dia macam Apa panggil First appearance tu apa Haa Debut Haa Debut Lepas tu ada juga Data leak Data leak ni pun Memang Memang koyak lah India kalau diorang tengok Memang banyak gila lah Banyak-banyak Korang boleh pergi tengok Dekat Telegram Dragon Force Kalau orang nak tahu Lebih lanjut Ini bank dekat India Kena point Aku macam Lepas tu kat bawah ni Adalah lagi Dia cakap pasal Dragon Force punya forum lah Thread Apa kena ni Aku tak tahu lah Ini CVE CVE ni dia macam RCEU punya exploit lah Dia buat Aku tak tahu lah Dan bawah lagi Ada Taming Sari pun masuk Macam mana Taming Sari boleh masuk lah Kenapa nama aku tak masuk lah Tak apa lah bayangkan je lah Tak nak masuk pun Ingat aku ni sangat Cepat dia Okay Educational resources Lepas tu Ini dia bagi tahu lah Yang diorang target government Okay Diorang target education Financial health care Additional track group Ini macam Anonggo Team 1877 Lepas tu ada banyak lagi lah Team-team Hashtag Ops Patut Dengan Ops India Okay So aku rasa Itu je lah Ni bawah ni ada lagi Reason concern Aku tak nak baca lah Macam Buat apa aku baca diorang punya nasihat kan Macam Seluruh So guys Aku akan sampai situ je video aku hari ni Aku harap Ini Dia macam Kalau diorang boleh buat report Kenapa aku tak boleh buat report kan Ini lebih kurang macam Post Ops Patut Punya report Aku nak bagi tahu ke orang lah So anyway Terus watching Jumpa lagi Weekend ni InsyaAllah Bye-bye Okay guys Dah selesai videonya So itulah tadi Hacker Malaysia Di mata dunia Yang kemarin Setelahnya viral juga Yaitu Ops Patut Ya kan Dan disitu memang Dragon Force Malaysia memang Keren banget sih Setelahnya Disini disebutkan Mendunia gitu Jadi buat teman-teman semua Yang mau nonton Setelahnya video aslinya Yang video kemarin Dan video yang sekarang ini Langsung saja guys Ke channel Abang Alip Whitehead Jadi disitu banyak informasi Informasi yang teman-teman Akan dapatkan Berkenaan dengan Hacker Malaysia Dan juga Pernah dibahas Setelahnya Bagaimana Setelahnya Hacker Indonesia Juga membantu Menyerang India So ini memang Keren banget Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa untuk Ditonton terus Dipantengin terus Channelnya Abang Alip Whitehead Agar banyak informasi-informasi Yang kalian dapatkan Daripada Dunia perhackeran Seperti itu Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pak Benuk Dudri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!